Rizky Dwi Febrianto segera balik ke Arema FC, tinggal menunggu waktu saja. Arema FC dirumorkan akan kembali kedatangan pemain baru di posisi back kanan. Dia adalah Rizky Dwi Febrianto yang kini bermain untuk Borneo FC. Arema FC bukanlah klub baru bagi pemain berusia 26 tahun itu. Rizky Dwi telah dua musim membela Arema FC sebelum bergabung ke Borneo FC pada bursa transfer awal musim ini. Bahkan posisinya sebagai back kanan di Arema FC sempat tak tergantikan. Penampilan memukaunya bersama Arema FC terjadi pada musim 2021-2022. Saat itu, Rizky Dwi bermain sebanyak 27 kali dan menciptakan 3 gol. Bahkan, Rizky Dwi juga membantu Arema FC menjuarai Piala Presiden 2022. Rizky akan kembali ke Arema, semuanya sudah oke, tinggal menunggu waktunya saja. Ucap sumber informasi yang disampaikan kepada Tribun Jatim Network pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Melihat keinginan Fernando Valente yang membutuhkan pemain berpengalaman, bukan tidak mungkin Rizky Dwi akan kembali ke tim Arema FC. Bersama Borneo FC, Rizky Dwi telah bermain sebanyak 13 kali dari 19 laga di musim ini. Seandainya Borneo FC sudah dapat pemain baru, nanti Rizky akan kembali ke Arema FC, kita lihat nanti, tandasnya. 21 pemain Arema disiapkan untuk menjamu Persik Kediri 21 pemain Arema disiapkan pelatih Fernando Valente untuk menjamu Persik Kediri, kedua tim bakal bertemu di Pekan 20 Liga 1 2023-2024, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Rombongan Arema bertolak dari Malang menuju Bali pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, kemarin, dalam rombongan terdapat enam pemain asing yang dimiliki Arema saat ini, termasuk rekrutan anyarnya, Julian Guevara. Menariknya, tiga pemain yang sedang dalam pemulihan cedera, yakni Charles Lokolingoy, Dendy Santoso dan Johan Farizi juga dibawa. Arhan Fikri yang baru saja membela timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 juga tak masuk skuad, kabarnya, gelandang muda Arema itu bakal menyusul ke Bali. Penyerang asing anyar Arema pun dikabarkan bakal menyusul ke Bali, pemain yang kabarnya sudah menjalani tes medis itu akan segera diresmikan Arema dalam waktu dekat dan diharapkan bisa tampil lawan Persik. Berikut daftar 21 pemain yang diboyong oleh Arema FC ke Bali, Ariel Lucero, Charles Lokolingoy, Rifat Marasa Besi, Tegu Amirudin, Diki Agung, Bagas Adi, Syaeful Anwar, Bayu Aji, Jinanjar Wahyu, Ahmad Figo, Ahmad Maulana, Jayus Hariono, M. Rafli, Samuel Balinsa, Flabio Soares, Dedik Setiawan, Dendy Santoso.